Bahwa banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW Ini posisinya seperti posisi guru yang mursyid Yang terus mengotak hatinya Ketika baca-baca salawat Lalu dengan banyak baca salawat itu Allah SWT dengan barakah banyak salawat kepada kekasihnya teragung Sayyiduna wa maulana Muhammad SAW Allah membimbing hatinya hingga akhlaknya menjadi mulia Maka kita tidak akan menemukan Para wali Allah yang sempurna akhlaknya Kecuali mereka adalah orang-orang yang awal perjalanannya sampai menjadi walinya Mereka orang-orang yang hari-harinya penuh dengan membaca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW Ada yang baca seratus ribu kali sehari Ada yang baca sekian puluh ribu per hari Maka ketika banyak pertanyaan Bagaimana saya ingin hati saya bagus Ingin akhlak saya bagus Ingin keluarga saya anak-anak saya akhlaknya menjadi terpuji Perbanyak salawat Itu memperbanyak salawat itu nanti akan menjadi wujud bimbingan Allah kepada hati kita dan anak-anak kita Sehingga akhlaknya nanti oleh Allah diperbanyak Dia diperbagus akhlaknya Sifatnya oleh Allah Diterpujikan nanti oleh Allah Tidak bisa dengan banyak ilmu Tidak bisa dengan banyak ceramah Tidak bisa Kalau saya banyak yang undang akan lebih bagus akhlaknya Lah tidak Tidak Sulit Berapa banyak orang yang sudah tenar Yang sudah akhlaknya masih ada cacat disana Akhlaknya masih buruk disana Allah 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 Semoga Allah Ta'ala memberikan Hidayah kepada kita semuanya Untuk bisa menyempurnakan akhlak yang mulia ini Untuk bisa memenuhi hari-hari kita Dengan salawat salam kepada Rasulullah SAW Untuk bisa mengikuti sunnah Nabi Zahiran wa baltina Untuk bisa menghidupkan sunnah Nabi dalam hidup kita Dan bisa menyebar luaskannya Dan semoga majlis ini juga paham